Cara Mengobati Penyakit Ayan atau Epilepsi Secara Alami Cara mengobati epilepsi secara alami menjadi alternatif bagi penderita yang seringkali mengalami serangan epilepsi. Serangan epilepsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Serangan epilepsi umumnya terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Namun tetap saja hal ini cukup membahayakan bagi penderitanya. Oleh karena itu, sebisa mungkin penyakit ini harus segera diobati. Ada pun beberapa cara alami yang dapat dilakukan untuk cara mengobati epilepsi secara alami. Berikut adalah cara mengobati penyakit ayan atau epilepsi secara alami. Yang pertama, Daun Ingu Daun Ingu dapat digunakan untuk mencegah timbulnya penyebab kejang tanpa demam pada penderita epilepsi. Daun Ingu bisa dijadikan semacam ramuan. Caranya adalah dengan mencampurkan segenggam daun Ingu pada sedikit cuka encer. Jangan lupa untuk meremas-remas daun Ingu yang tercampur cuka tersebut. Ramuan ini hanya digunakan untuk pengobatan luar. Misalnya dengan menggunakannya sebagai kompres di kepala penderita epilepsi yang sedang mengalami kejang. 2. Kembang Coklat Kembang coklat biasa dijadikan sebagai larutan yang bisa digunakan untuk menurunkan kejang pada anak yang menderita epilepsi. Larutan ini dapat dibuat dengan cara mengambil 10 gram kebang coklat serta gula batu secukupnya. Kemudian kedua bahan tersebut direbus. Hasil rebusan tersebut kemudian dapat diminumkan pada anak yang mengalami kejang-kejang. Sehingga dengan demikian epilepsi juga otomatis dapat meredah dengan sendirinya. 3. Kapulaga Kapulaga juga dapat berfungsi untuk mengembati kejang pada penderita epilepsi. Cara membuatnya adalah dengan mengambil seluruh bagian dari tumbuhan kapulaga termasuk akarnya. Kemudian seluruh bagian tumbuhan tersebut direbus kurang lebih selama 15 menit. Hasil rebusan tersebut kemudian disaring. Air hasil saringan bisa diminum oleh orang yang mengalami kejang. Ramuan ini harus diminum setiap hari agar penyakit ciri-ciri epilepsi pada anak dapat dicegah dan disembuhkan. 4. Bunga Tunjung Bunga tunjung umumnya diberikan pada anak yang mengalami gejala kejang dan pingsan. Ramuan yang bisa diminum ini dibuat dengan cara merebus 3 sampai dengan 4 kuntung bunga tunjung serta 6 sampai dengan 9 gram makar tunjung. Bahan-bahan tersebut direbus kurang lebih selama 15 menit hingga menjadi segelas air. Jangan lupa untuk menyaringnya sehingga air hasil saringan dapat diminumkan pada anak yang sedang terserang gejala epilepsi. Untuk anak yang mengalami pingsan sebaiknya teteskan ramuan ini sedikit demi sedikit padanya hingga ia sadar kembali. 5. Bunga Tai Kotok Bunga tai kotok juga bisa diberikan pada anak yang sedang mengalami gejala kejang. Caranya adalah dengan menyiapkan 5 sampai dengan 15 gram bunga tai kotok yang telah kering. Lalu rebuslah bunga tersebut ke dalam 2 gelas air selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu saringlah air hasil saringan dapat segera diminumkan pada anak yang terserang kejang. 6. Pule Pandak Pule Pandak dapat dipakai sebagai cara mengobati epilepsi secara alami yang dialami oleh semua orang baik dewasa maupun anak-anak. Remuan ini bisa dibuat dengan cara mengambil 0,7 gram akar pule pandak, lalu masukkannya ke dalam 110 ml air. Rebuslah akar pule pandak di dalam air tersebut dengan menggunakan api kecil selama kurang lebih 15 menit. Remuan ini sebaiknya diminum sekali dalam sehari dengan takaran sebanyak 100 ml. 7. Cabai Jawa Cabai Jawa bermanfaat untuk mengatasi gangguan pencernaan serta kejang otot yang dialami oleh penerita epilepsi. Cabai Jawa dapat dijadikan sebuah remuan untuk diminum oleh penerita gejala epilepsi setiap hari. Untuk membuat remuan tersebut perlu disiapkan 6 gram cabai Jawa mentah dan kering untuk ditumbuk. Hasil tumbukan dapat ditambah madu sehingga remuan cabai Jawa dan madu tersebut bisa diminum. 8. Tanaman Valeriana Tanaman Valeriana dapat diolah menjadi remuan tradisional untuk mengatasi epilepsi. Langkah awal untuk membuatnya adalah dengan menyiapkan 30 gram akar valeriana, 20 gram daun leng-lengan, 20 gram daun seribu, 20 gram daun sembang, dan 500 ml air. Campurlah bahan-bahan tersebut dan rebus dengan air hingga mendidih selama kurang lebih 15 menit. Ramuan ini dapat diminum sebanyak 3-4 kali dalam sehari dengan tujuan untuk mengobati lemah syaraf. 9. Daun leng-lengan Daun leng-lengan digunakan untuk mengatasi kejang pada anak sekaligus sebagai penenang. Untuk mengatasi kejang sebaiknya seduh 1 sendok teh daun leng-lengan yang sudah menjadi serbu ke dalam segelas air hangat. Ramuan ini bisa diminum dengan dosis 1 sendok teh sebanyak 3 kali dalam sehari. Sedangkan untuk dijadikan sebagai obat penenang, maka buatlah infusa dari segenggam daun leng-lengan dengan takaran air sebanyak 110 ml. Infusa ini bisa diminum sekali dalam sehari. 10. Akar teratai Akar teratai dipercaya dapat menghentikan pendarahan atau memecahkan darah yang beku. Selain itu, tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai obat penenang. Cara pengolahannya adalah ambillah 10 gram teratai kemudian masukkan ke dalam 110 ml air dan dijadikan infusa. Jangan lupa untuk menyaringnya, hasil saringan dapat diminum sekali dalam sehari dengan takaran 100 ml. Pastikan untuk tidak lupa memberikan ramuan ini agar penderita epilepsi dapat segera ditangani dan tidak mudah kambuh. 11. Tapak darah Tapak darah merupakan tanaman yang mengandung senyawa vindolin. Senyawa vindolin ini dapat digunakan sebagai obat penenang. Cara membuat obat dari tanaman ini adalah dengan menggunakan metode infusa seperti hanyam pengolahan akar teratai. Yang terakhir, pegagan. Pegagan bisa diolah dengan cara mencampurkan segenggam daunnya dan mencampurnya dengan gula aren secukupnya. Kemudian bahan tersebut ditumbuk hingga halus selalu seduh dengan 1 gelas air mendidih. Ramuan ini bisa diminum secara rutin sebanyak 1 gelas dalam sehari. Ramuan ini berfungsi untuk mencegah faktor resiko epilepsi. Itulah beberapa cara mengobati penyakit ayan atau epilepsi secara alami. Namun, jika dalam beberapa hari penyakit ayan atau epilepsi Anda tidak kunjung sembuh setelah menggunakan cara-cara tadi, segeralah konsultasikan dengan dokter Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!